Satgas COVID-19 terus melakukan berbagai upaya percepatan vaksinasi menekan penyebaran COVID-19. Percepatan vaksinasi tersebut juga bertujuan mengejar target tercapai heart immunity sebagai yang diinginkan dari pemerintah pusat. Poskesmas di Kabupaten Bengkayang bersama Satgas COVID-19 terus bergerak melakukan vaksinasi pencegahan COVID-19. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan jemput bola ke tempat keramaian seperti ke kafe ataupun pertokohan. Jemput bola vaksinasi inilah yang dilakukan Poskesmas Kecematan Bengkayang untuk mengejar target 70% masyarakat tervaksin di bulan Desember ini. Kepala Poskesmas Bengkayang Eni Nurmauli mengatakan dengan jemput bola yang dilakukan tidak ada lagi alasan masyarakat untuk tidak divaksin. Sudah kami lakukan dari Poskesmas Bengkayang beserta Dinas Kesehatan dan Keluarga Berjana Kabupaten Bengkayang. Dalam percepatan vaksinasi ini kami dengan berbagai strategi untuk meningkatkan antusias masyarakat dalam mendapatkan pelayanan vaksinasi. Di antaranya yaitu yang pertama kami melibatkan kerjasama lintas sektor. Kemudian kami juga melibatkan swasta dalam mendukung program percepatan vaksinasi ini. Kami juga melakukan jemput bola ke desa-desa bahkan ke tingkat husun. Eni Nurmauli menambahkan selain jemput bola, layanan vaksinasi juga dilakukan pada malam hari. Hal tersebut untuk memberi kesempatan bagi warga yang tidak dapat melakukan vaksinasi di siang hari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.